Sampai jumpa di video selanjutnya Teknologi yang akan selalu diperbarui yang diharap menjadi tempat wisata baru di kota Semarang Sudah tuntas dan mulai Sabtu besok masyarakat bisa menikmati museum kota lama Memang setelah kita resmikan Februari lalu masih ada penyempurnaan-penyempurnaan yang kita lakukan Sehingga baru bisa dikunjungi oleh masyarakat mulai Sabtu besok Tutur Hender Prihadi Hendi pun mengajak masyarakat yang ingin tahu sejarah kota Semarang Untuk datang ke museum dan bisa masuk secara gratis Namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat Pada tahap awal kunjungan ke museum kota lama masih digratiskan sambil menunggu evaluasi ke depannya Tinggal diatur mekanismenya Perlu pengaturan agar tidak berkerumun Ucap wali kota yang akrab di Sapa Hendi Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Sabtu Adi Sugihartono mengatakan terkait pembelian tiket tidak dilayani langsung di museum Melainkan masyarakat memesan melalui aplikasi Lumpia yang bisa diunduh di Playstore maupun Appstore Tiket yang sudah dipesan melalui aplikasi Lumpia kemudian akan memperoleh barcode yang akan disken di titik kumpul yang terencananya berada di Audetrap Kota Lama Nantinya tiket fisik yang telah disken barcodenya akan digunakan untuk masuk ke dalam museum, terang Sabtu Dengan demikian, pengunjung museum yang belum memesan tiket melalui aplikasi Lumpia tidak bisa masuk langsung ke museum Kota Lama Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembatasan kegiatan dalam masa pandemi COVID-19 Sehingga kasus di kota Semarang pun tidak semakin meningkat dan laju perekonomian tetap berjalan Museum Kota Lama berisi sejarah kota Semarang mulai dari tahun 1547 Semarang didirikan Kemudian ada visualisasi tren zaman itu di kota Semarang sehingga juga ada stasiun bawah tanah zaman dulu yang terpendam